Intro Wirya Carita mempersembahkan kisah dari karya S.H. Mintarja Tanah Warisan Selamat menikmati, salam budaya Kisah ini berlatar belakang pada era zaman kerajaan Pajang Pada waktu itu sedang terjadi perseteruan antara Pajang dengan awal berdirinya Mataram Bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita simak bersama-sama Wondogeni bertemu kembali dengan putut sapu tampar Sementara itu Wondogeni dengan ketiga kawannya sedang berpacu di atas punggung kudanya Sedikit kekecewaan singgah di hati Wondogeni karena ia tidak dapat singgah ke rumah ratri Namun ia cukup berbangga karena ia berhasil mendapatkan benda-benda berharga Yang akan membuat panembahan sekal jagat berterima kasih kepadanya dan menjadi semakin percaya pula bahwa kemampuannya memang dapat dibanggakan Tetapi ketika mereka melintasi sebuah pula panjang yang membatasi kademan Candi Sari Wondogeni mengerutkan keningnya Di kejauhan ia melihat seorang berdiri tegak di atas tanggul Parit yang membucur di sisi jalan yang dilaluinya Hei apakah kalian melihat orang yang berdiri itu bertanya Wondogeni Di ujung pategalan di atas tanggul bertanya salah seorang kawannya Ya, mengapa? Apakah ia tidak lari dan bersembunyi atau menghindar jauh-jauh dari jalan ini? Orang itu agaknya sedang menunggu air yang mengairi sawah di sebelah pategalan itu Kalau ia tahu bahwa kita yang lewat ini adalah hamba-hamba terpercaya dari panembahan sekal jagat Maka orang itu pasti akan lari terbirit-birit Wondogeni mengangguk-anggukkan kepalanya bahkan kemudian ia tertawa Aku akan mengatakan kepadanya Bahwa aku adalah Wondogeni putusan panembahan sekal jagat Nah, mari kita bertaruh apa yang akan dilakukan Ia akan menjadi pucat, menggigil, dan ketakutan Nah, kau akan bertaruh berapa? Nah, kau harus menebak lain sawah di Wondogeni Aku sudah berpikir demikian Bahkan ia akan menjadi pingsan Ah, jangan Mau menang sendiri Aku mengucapkannya lebih dahulu Wondogeni tidak menyaut tetapi ia tertawa katanya Baiklah, aku menebak lain Orang itu akan menyumpah-nyumpah dan menantang kita berkelahi Apa taruhannya? Kepala Kepala siapa? Awalnya terkejut Kepala orang itu habis kepala siapa? Kalau aku kalah, akulah yang memenggalnya dan memberikan kepadamu Tapi kalau kau yang salah, tebak Kau yang akan memenggal dan memberikannya kepadaku Kawannya menarik nafas dalam-dalam Baik, katanya sambil memilih kumis Tetapi agaknya kawan-kawannya yang lain hampir tidak menaruh perhatian kepada taruhan yang gila itu Kok tidak ikut bertaruh? Bertanya Wondogeni Selain kepalanya, tidak ada lagi yang berharga pada orang itu Jawab salah seorang daripadanya Sekali lagi Wondogeni tertawa sambil melecut kudanya Ia berdesis Aku ingin segera tahu siapakah orang yang gila itu Semakin dekat mereka dengan orang yang berdiri di atas tanggung itu Semakin jelas pada mereka bahwa orang itu sedang memperhatikan aliran air Pada parit di sisi jalan Sehingga orang itu sama sekali tidak memperhatikan kedatangan Wondogeni dengan kawan-kawannya Orang itu berpaling ketika Wondogeni dengan kawan-kawannya berhenti di belakangnya Eh, di sana Bertanya Wondogeni Apakah yang kau perhatikan? Akhir jawab orang itu singkat Mengapa dengan air? Bertanya kawan Wondogeni Air ini tidak mengalir seperti biasanya Aku menungguinya apabila air cukup deras Aku akan mengambil sebagian untuk mengairi sawahku Yang sudah mulai memberi harapan Tanamanku sudah akan menunjukkan hasilnya Batang-batang padi itu sudah mulai bunting Kalau pada suatu saat tanahnya menjadi kering Maka padi itu kelak akan menjadi gabuk Kosong tidak berisi Wondogeni menganggungkan kepalanya Namun tiba-tiba Namun tiba-tiba ia bertanya Hei, lihatlah aku Apakah kau belum mengenal aku? Berpaling lah Orang itu berpaling Ditatapnya Wondogeni dengan heran Bahkan sambil bertanya Mengapa dengan kau? Wondogeni mengerutkan keringnya Apakah kau belum mengenal aku? Sekali lagi ia bertanya Orang itu tidak menyahut Ditatapnya saja wajah itu tajam-tajam Dengan Teriak Wondogeni Namun demikian suaranya merendah Ia berpaling kepada kawan-kawannya Katanya Aku akan mengatakan tentang diri kita Perhatikan siapa yang menang Dalam bertaruh kali ini Kawannya yang bertaruh Kepala dengan Wondogeni itu Menganggungkan kepalanya Baik, katakanlah Hei, dengar di sana Berkata Wondogeni kemudian Meskipun ia tersenyum Tapi wajahnya justru semakin menakutkan Kalau kau belum mengenal namaku Pandangilah baik-baik wajahku ini Kemudian dengarlah baik-baik pulang Namaku Wondogeni Putusan yang paling dipercaya Oleh Panembahan Sekar Jagat Orang yang mendengar pengakuan Wondogeni itu Mengerutkan keningnya Namun sama sekali tidak Terduga-duga Bahwa orang itu justru tersenyum Katanya kemudian Senang sekali bertemu dengan kalian Wondogeni hampir tidak percaya Atas matanya sendiri Seakan-akan ia tiba-tiba saja Terlempar ke dalam suatu mimpi Orang itu sama sekali tidak terkejut Bahkan tersenyum dengan tenangnya Hei, apa kau tahu arti dari nama Wondogeni dan Panembahan Sekar Jagat Bentak Wondogeni Ya, aku tahu sepenuhnya Kau adalah utusan Panembahan Sekar Jagat Yang setiap kali datang ke desa-desa Untuk merampok harta miliknya Benar? Wondogeni mengeram dan Tiba-tiba saja Tanpa sadarnya ia bertanya Siapa kau? Hei, siapa? Orang itu mengerutkan dainya Dan sekali lagi Wondogeni Dikejutkan oleh jawaban orang itu Akulah yang bertanya kepadamu Sekarang Apakah kau belum mengenal aku? Dada Wondogeni bergetar dahsyat sekali Tangannya menjadi gemetar oleh kemarahan Yang meluap sampai keubun-ubunnya Sebut namamu atau gelarmu Atau ciri-ciri pengenalmu yang lain Supaya segera aku tahu dengan siapa aku berhadapan Bahkan kita pernah bertemu Itulah sebabnya aku tidak menjawab pertanyaanmu Apakah aku mengenalmu? Semula aku memang agak ragu Karena kita bertemu di malam hari Tetapi kau sendiri sudah mengaku Bahwa kau bernama Wondogeni Putusan Panembahan Sekar Jagat Cukup Potong Wondogeni sambil berteriak Sebut namamu Aku tidak mau mendengar kau sesuara Baiklah Namaku Putut Sabuk Tampar Putusan Resipanji Sekar Tidak dari pelirit dan Kau ingat Tiba-tiba wajah Wondogeni menjadi merah padam Ketiga kawannya pun terkejut bukan kepala Sehingga darah mereka serasakan berhenti Dengan demikian Maka sejenak justru mereka membeku di tempatnya Di atas punggung kudanya Hei mengapa kalian mematung? Bertanya Sabuk Tampar sambil tersenyum Sudah aku katakan Kita bertemu di malam hari Mungkin saat itu kau tidak dapat mengenal aku Demikianlah pulaku Sekarang marilah kita saling Mengingat wajah kita masing-masing Persetan Wondogeni ternyata sudah tidak dapat menahan diri lagi Ia tahu benar bahwa putut Sabuk Tampar Bukanlah sejajar dengan Para pengawal katemangan Candi Sari Itulah sebabnya Maka ia tidak dapat mengabekannya Dan tiba-tiba saja Wondogeni berteriak Ternyata aku kalah bertaruh kali ini Akulah yang akan membayar taruhan itu Sepotong kepala orang yang Menyebut dirinya putut Sabuk Tampar Wondogeni tidak menunggu Kata-katanya lenyap dari udara Secepat hilang ia menghentikan Kendali kudanya Menerjang putut Sabuk Tampar Yang masih berdiri dengan Tenangnya di atas tanggul Tetapi ternyata putut itu Benar-benar lincah Ketika Wondogeni menyambarnya Bahkan dengan ujung senjatanya Yang telah tergenggam di tangan Orang yang menyebut dirinya Putut Sabuk Tampar itu Dengan lincahnya meloncat menghindar Namun seakan-akan tidak diketahui Bagaimana hal itu dapat terjadi Putut Sabuk Tampar telah menyerang Salah seorang kawan Wondogeni Yang masih duduk terhiran-hiran Serangan yang tidak terduga-duga itu Tidak dapat dielakkannya Kudanya pun sama sekali Tidak beranjak dari tempatnya Namun tiba-tiba saja Ia menyadari Dirinya yang telah terpelanting Jatuh Demikian kerasnya Ia terpanting Sehingga terasa sakit Amat sangat telah menyekat bunggungnya Ternyata tulang belakangnya telah cedera Karenanya Sehingga dengan demikian Ia sama sekali tidak dapat bangun lagi Kecuali berguling sekali Dua kali menepi Sambil menyeringai menahan sakit Namun yang lebih sakit lagi adalah hatinya Ketika ia melihat Orang yang menyebut dirinya Putut sabuk tampar itu Telah berada di bunggung kudanya Sambil menggenggam senjatanya Tidak kemudian Maka orang yang Bersbaring sambil Menyeringai di tepi jalan itu melihat Orang yang menyebut dirinya Bernama putut sabuk tampar itu Telah siap untuk berkelahi Bahkan tanpa menunggu lagi Ia telah mulai menyerang Dengan garangnya di atas bunggung kuda Wondogeni mengeram senak Kemudian terdengar Ia berteriak nyaring Sambil mengacung-acungkan senjatanya Serangannya pun segera datang Seperti badai Dengan demikian Maka segera timbul pertempuran Yang tidak sihat di antara mereka Putut sabuk tampar Harus mengulangi lagi Bertempur melawan tiga orang Termasuk Wondogeni Namun kini mereka berada Di atas bunggung kuda Sehingga pertempuran Di antara mereka itu Berlangsung lebih cepat Dan mendebarkan jantung Ternyata putut sabuk tampar Benar-benar memiliki ilmu yang tangguh Meskipun ia harus bertempur Melawan tiga orang Kepercayaan Panembahan sekarjakan Namun ia sama sekali Tidak terdesak Bahkan setiap kali Ia berhasil mengejutkan Lawan-lawannya Dengan gerakan-gerakan Yang tidak terduga-duga Dengan tangkasnya Ia menguasai kudanya Sekaligus Menguasai senjata Di tangan kanannya Tiap kali senjata itu Menyambar-nyambar Hampir tidak dapat Terhindarkan lagi Setelah mereka bertempur Hilir mudik Di sepanjang jalan Sawah dan Pategalan Maka tiba-tiba Terdengar sebuah Keluhan tertahan Ternyata senjata Sabu tampar Telah menyambar Salah seorang Kawan Wondogeni Hampir saja Ia terpelanting Dari kudanya Namun dengan susah Payah ia berhasil Memperbaiki Keseimbangannya Namun tangan kanannya Seakan-akan telah Menjadi lumpuh Dan senjatanya pun Telah terpelanting Jatuh Wondogeni Kini masih harus Bertahan Bersama seorang Kawannya Namun ia sudah Merasa bahwa Ia tidak akan Mampu melawan Orang yang Bernama Putut Sabu Tampar itu Oleh karena itu Seperti yang Pernah dilakukannya Maka jalan yang Paling baik adalah Melarikan dirinya Tapi Ia harus mendapat Kesempatan Sementara Kawannya yang terluka itu Menjadi Semakin lama Semakin lemah Akhirnya Datang juga Giliran bagi Kawannya yang Seorang lagi Putut Sabu Tampar sendiri Tidak akan dapat Penguasai senjatanya Seperti yang Dikendakinya Karena pengaruh Gerak kuda Dan gerak lawannya Sendiri Karena itu Ketika ia menjulurkan Senjatanya Tiba-tiba saja Senjata itu Telah Menghunjam Kedada Lawannya itu Ia hanya mendengar Pekik yang tinggi Namun kemudian Suaranya Hilang Untuk Selama-lamanya Saat yang Demikian itu Ternyata dapat Dimanfaatkan oleh Wondogeni Sebaik-baiknya Selagi putut Sabu Tampar Merenungi Lawannya yang Terbunuh itu Wondogeni Melarikan kudanya Seperti angin Meninggalkan Belanggang Disusul oleh Seorang kawannya Yang terluka Pada lengannya Dan Yang telah menjadi Semakin lemah Tetapi Ia masih mampu Melarikan diri Di atas Unggung kuda Namun Yang dua Di antara mereka Masih tinggal Di tempatnya Yang seorang Sudah tidak Bernyawa Sedang yang seorang Menyeringnya Menahan sakit Yang hampir Tidak Tertahankan Lagi Bajina orang Yang menyebut dirinya Putut Sabu Tampar Itu Termenung Ia memang Tidak ingin Mengejar Wondogeni Dan kawannya Dibiarkannya Mereka hidup Supaya Panembahan Sekarjakan Mendengar Apa yang Telah terjadi Ia mengharap Bahwa pada Suatu saat Ia akan Hanya sekedar Melayani Mondogeni Tapi Ia ingin Bertemu langsung Dengan Panembahan Sekarjakan Meskipun Demikian Ia masih Meragukan Kemampuan Kademangan Candisari Kalau pada Saat yang Ditunggu Itu datang Sedang Orang-orang Candisari Masih Saja Tidur Nyenyap Maka Kademangan Itu Memang Benar-benar Akan Tertimpa Bencana Itulah sebabnya Ia telah Mengambil Pejaksanaan Melawan Wondogeni Di tengah Bulak Di ujung Kademangan Itu Dengan Demikian Maka Kesalahan Yang Terbesar Tidak Akan Ditimpakan Kepada Kademangan Candisari Namun Dalam Ada itu Selagi Ia masih Termangung-mangung Di atas Bumbu Mudanya Orang Yang Menyebut Dirinya Putus Sapu Tambar Itu Mendengar Derap Seekor Kuda Ketika Ia mengangkat Pajahnya Dilihatnya Seekor Kuda Berpacu Ke arahnya Sejenak Orang Yang Bernama Sapu Tambar Itu Termangung-mangung Namun Sejenak Kemudian Ia menjadi Berdebar-debar Tanpa Sadarnya Bibirnya Bergerak Dan Menyebut Suatu Nama Apakah Benar Kitambi Apakah Masutnya Dan Apakah Kepentingannya Tetapi Putus Sapu Tambar Ternyata Tidak Ingin Bertemu Dengan Kitambi Yang Memacu Kudanya Karena Itu Maka Orang Yang Menyebut Dirinya Putus Sapu Tambar Itu Pun Kemudian Melarikan Kudanya Pula Dengan Tergesa-gesa Yang Mutar Kudanya Dan Membawanya Masuk Kepategalan Dan Hilang Di Balik Rimbunya Redaunan Ditelusurinya Jalan Setapak Di Tengah-tengah Pategalan Itu Sekedar Untuk Menghindarkan Diri Dari Orang Yang Bernama Kitambi Bukan Karena Tidak Berani Melawannya Dalam Perkelayan Namun Ia Merasa Bahwa Belum Saatnya Ia Berhadapan Wajah Dengan Orang-orang Kademangan Candisari Termasuk Kitambi Kitambi Sendiri Terkejut Ketika Ia Melihat Beberapa Ekor Kuda Tersebar Di Tengah Jalan Segera Ia Mengetahui Bahwa Terjadi Berkelayan Di Antara Mereka Ketika Ia Melihat Apa Yang Terjadi Di Kejauhan Berkelayan Agaknya Sudah Selesai Dan Dua Orang Diantara Mereka Melarikan Diri Tapi Yang Paling Mengejutkan Bahwa Salah Seorang Dari Mereka Agaknya Telah Dikenalnya Dengan Dayang Berkerut Berkerut Sambil Memacu Kudanya Menebak Dan Bahkan Kadang-kadang Bertekal Teki Dengan Dirinya Sendiri Benarkah Tapi Orang Itu Seakan-akan Telah Mereka Diri Melihat Kehadirannya Namun Justru Dengan Demikian Dugaannya Menjadi Semakin Kuat Orang Itu Memang Pernah Dikenalnya Ketika Ditambi Sampai Ketempat Perkelayan Itu Ia Tinggal Melihat Seorang Yang Telah Mati Terbunuh Dan Yang Seorang Lagi Masih Merintih Kesakitan Ralahan Ia Turun Dari Kudanya Dan Mendekati Orang Yang Sedang Terluka Itu Apakah Yang Terjadi Ia Bertanya Dan Siapakah Engkau Orang Yang Terluka Itu Menahan Perasaan Sakit Di Punggungnya Sambil Mejamkan Matanya Perlahan Terdengar Ia Mendesih Punggungku Mungkin Tulang Punggungku Patah Ketika Aku Terjatuh Dari Kuda Tanpa Dapat Menempatkan Diri Dorongan Tangannya Ternyata Terlampok Kuat Dan Aku Terpelanting Dorongan Tangannya Siapa Yang Kau Maksud Ketanya Tambi Putut Sabuk Tampar Siapakah Putut Sabuk Tampar Itu Ia Baru Saja Pergi Membawa Kudaku Tambi Mengerutkan Keringnya Kini Ia Berjongkok Dekat Dari Orang Yang Terluka Itu Siapa Kau Orang Itu Berpikir Sejenak Tiba-tiba Timbul Niat Untuk Mendapat Pertolongan Karena Pengaruh Nama Panembahan Sekar Jagat Maka Jawabnya Aku Adalah Putusan Panembahan Sekar Jagat Oh Hitambi Menganggu Anggukan Kepalanya Katanya Jadi Kau Bertemu Dengan Kawan Lamamu Bukankah Kau Pernah Bertemu Dengan Putut Sabuk Tampar Pada Suatu Malam Ketika Seorang Yang Bernama Wondogeni Ingin Merampas Seorang Gadis Dari Kademangan Jalisari Nah Apakah Pula Malam Itu Kau Ikut Serta Pula Bersamanya Ya Ya Aku Ikut Serta Bersama Mereka Kawanku Yang Terbunuh Itu Pun Ikut Pula Sedang Kawanku Yang Terluka Tapi Masih Sempat Melarikan Dirinya Adalah Salah Salah Seorang Dari Kami Yang Terluka Pada Waktu Itu Oh Tambi Masih Mengangguk-anggukkan Kepalanya Sejenak Ia Dia Merenung Apakah Yang Sebaiknya Dilakukannya Pelan-elan Ia Berdiri Dilihatnya Pula Orang Yang Terbunuh Ia Menjadi Ragu-ragu Sejenak Sekali Kali Ia Mendengar Orang Yang Terluka Itu Mengeluh Kadang-kadang Ia Mengatukkan Keginya Rapat-rapat Agaknya Punggungnya Benar-benar Telah Patah Marilah Berkata Tambi Ikut Aku Kekademangan Tandisari Apakah Yang Akan Kau Lakukan Kepadaku Bertanya Orang Itu Jangan Bertanya Tentang Hal-hal Yang Dapat Membuat Kau Ragu-ragu Sebaiknya Luka Mudi Obati Apa Yang Terjadi Kemudian Jangan Kau Pikirkan Sekarang Orang Itu Tidak Segera Menjawab Dicobanya Untuk Menilai Keadaan Betapapun Lukanya Menyengat Nyengat Dan Tiba-tiba Ya Bergesis Eh Bukankah Kau Orang Kademangan Candisari Ya Jawab Ditambi Jangan Main-main Ingat Aku Adalah Seorang Utusan Panembahan Sekarjaga Mengapa Kalau Kau Tidak Berbuat Kejaksana Maka Kademangan Itu Akan Hancur Menjadi Abu Kau Mengerti Bukankah Setiap Orang Dikad Panjisekar Resih Panjisekar Ya Tetapi Kau Tidak Dapat Berbuat Lain Daripada Berbuat Sebaik-baiknya Terhadap Aku Supaya Kademangan Selamat Dari Kemarahan Panembahan Sekarjaga Orang Itu Berhenti Sejenak Wajahnya Kian Menjadi Pucat Oleh Penderitaan Yang Amat Sangat Karena Luka Pada Tulang Punggung Itu Nah Kau Telah Salah Sangka Aku Adalah Orang Baru Di Kademangan Candisari Meskipun Aku Dahulu Tinggal Di Kademangan Itu Pula Dengarlah Aku Tidak Senang Kalian Berbuat Serupa Di Atas Kademangan Kami Meskipun Aku Menyadari Arti Dari Nama Panembahan Sekarjaga Sekarang Aku Dapat Saja Berbuat Apa Saja Atas Nama Putut Sabu Tampar Karena Kawan-kawan Yang Melarikan Diri Itu Hanya Mengetahui Bahwa Kalian Telah Berkelahi Dengan Putut Itu Kalau Sekarang Misalnya Aku Mencekik Sampai Matipun Panembahan Sekarjaga Akan Menyangka Bahwa Kau Dibunuh Oleh Orang Yang Menyebut Diri Putut Sabu Tampar Itu Kau Mengerti Wajah Orang Itu Menjadi Semakin Pucat Dan Tiba-tiba Suaranya Menjadi Kian Gementar Pula Jangan Jangan Kau Bunuh Aku Mengapa Aku Masih Ingin Hidup Aku Masih Terlampau Mudah Untuk Mati Aku Belum Pernah Mengayati Hidup Yang Sebenarnya Tampi Tertawa Katanya Kau Sudah Terlampau Lemah Betapapun Tinggi Ilmu Dan Betapapun Kerdenya Orang-orang Kan Jemangan Candi Sari Namun Membunuh Orang Yang Tidak Berdaya Seperti Tingko Ini Adalah Pekerjaan Yang Kali Mudah Tetapi Jangan Bunuh Aku Tapi Tambi Seolah-olah Tidak Mendengar Permintaan Itu Bahkan Melihat Sebuah Golok Maka Golok Itu Segera Dipungut Sebenarnya Aku Ingin Membawamu Kecah Disari Mengubati Kemudian Melepaskan Mu Karena Aku Adalah Seorang Utusan Panbaskar Jagad Yang Sering Mengambil Peti Kekademangan Kami Tetapi Karena Engkau Telah Mengancam Maka Sebaiknya Kau Dimusnahkan Habislah Sejak Yang Akan Dapat Kau Buat Untuk Mencelakai Kekademangan Kami Jangan Jangan Aku Tidak Akan Mengancam Kau Lagi Sekarang Kau Berkata Begitu Tetapi Lain Kali Kau Akan Berkata Lain Pula Apabila Kau Sudah Siap Dan Berkesempatan Untuk Kembali Indukmu Tambi Tertawa Apakah Artinya Sumpah Bagi Kau Bagi Orang Yang Telah Berani Melanggar Hak Orang Lain Akhir Yang Paling Baik Bagimu Memang Tidak Ada Yang Lain Daripada Mati Wajah Orang Itu Menjadi Semakin Putih Seperti Kapas Mulut Menjadi Gemetar Tetapi Tidak Sepatah Katapun Yang Masih Dapat Diucapkannya Perlahan-lahan Tampi Mendekatinya Ujung Golok Di Tangannya Itu Pun Kemudian Diacungkan Tepat Keleher Orang Yang Sudah Tidak Berdaya Itu Nah Apakah Kau Ingin Meninggalkan Pesan Ampun Ampun Rintinya Kau Tidak Akan Membunuh Orang Yang Tidak Berdaya Kau Tidak Pernah Memikirkan Apa Orang Yang Kau Rampok Harta Miliknya Itu Memiliki Kemampuan Untuk Melawan Atau Justru Mereka Adalah Orang Orang Yang Tidak Berdaya Sama Sekali Bahkan Sekali Dua Kali Wondogeni Dan Mungkin Juga Engkau Telah Memukul Orang Orang Yang Tidak Berdaya Dan Tidak Melawan Itu Kini Kau Pun Tidak Akan Bersandar Pada Sifat Sifat Ksatria Seperti Yang Kau Katakan Aku Memang Bukan Ksatria Aku Adalah Orang Yang Paling Licik Di Muka Bumi Nah Apa Katamu Ampun Aku Minta Ampun Kitambi Tertawa Wajah Itu Sudah Benar Seputih Kapas Bibirnya Menjadi Biru Dan Sakit Di Bunggungnya Bahkan Sudah Tidak Terasa Lagi Hmm Kitambi Menarik Nafas Dalam Dalam Katanya Kemudian Begitulah Kira-kira Apabila Perasaan Takut Sedang Mencekam Jantung Aku Ingin Sekali-sekali Kau Pernah Merasakannya Aku Senang Melihat Kau Ketakutan Apakah Kau Tahu Maksud Bu Orang Itu Tidak Menyaut Begitulah Perasaan Orang-orang Candisari Tiap Kali Kau Datang Dan Wondogen Itu Hatinya Dicengkam Oleh Rasa Takut Hampir Tidak Tertanggungkan Dan Kau Melihat Ketakutan Itu Sambil Sertawa Dan Sebaiknya Kau Pernah Merasakannya Juga Orang Itu Masih Tetap Berdiam Diri Dadanya Masih Juga Berdebar Debar Dan Jantungnya Bergelora Namun Kemudian Dia Sempat Menarik Napas Panjang Panjang Aku Tidak Sungguh Sungguh Akan Membunuhmu Aku Hanya Ingin Kau Merasakan Perasaan Takut Itu Sekarang Marilah Kau Aku Bawa Kekatemangan Candisari Ditambi Berhenti Senat Sebenarnya Aku Ingin Mengikuti Kalian Dan Langsung Bertemu Dengan Panembaan Sekar Jagat Aku Ingin Menunjukkan Sesuatu Padanya Mungkin Dia Pernah Mengenalnya Apakah Yang Kau Akan Tunjukkan Niat Itu Untuk Sementara Aku Mengurungkan Apalagi Sekarang Aku Kira Panembaan Sekar Jagat Sedang Marah Setelah Mendengar Raporan Mondogeni Kedatanganku Tidak Akan Menguntungkan Ya Tetapi Apa Yang Akan Kau Tunjukkan Marilah Ikutaku Ke Candisari Kalau Orang-orang Candisari Terpaksa Membunuhmu Bukan Salahku Tetapi Mereka Adalah Pengecut Seperti Engkau Mereka Tidak Berani Melakukannya Apabila Mereka Ketahui Bahwa Kau Adalah Orang Panembaan Sekar Jagat